Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Katanya sih hape yang satu ini emang jualan speed doang ya? Tapi masa iya sih cuma jualan speed doang hape yang satu ini? Ini kan juga ada kameranya, ada 4 lagi. Emang sih, chipsetnya udah mantep sih, Dimensity 8300 Ultra. Tapi apa iya cuma jual speed aja? Yaudah, di video gue kali ini, yaudah kita tes kameranya aja langsung deh. Gimana kualitas fotonya, gimana perekaman videonya. Yaudah, kita langsung gaskan buat tes kameranya. Nah, jadi sebelum kita tes dari kameranya, gue mau kasih lihat ke kalian dulu nih. Untuk lensa apa aja sih yang dipakai di Poco X6 Pro ini? Kita lihat langsung ya, di aplikasi Device Invo Huawei. Nah, di sini terlihat untuk kamera utamanya itu resolusinya 64MP ya. Dan dia pakai vendor atau pakai jenis lensa dari OmniVision. Nah, OmniVision OV16A1Q. Nah, itu namanya ya, produksinya dari OmniVision. Dan untuk kamera depannya juga sama, di 16MP pakai OmniVision juga. Kamera ultrawide-nya juga sama pakai OmniVision juga. Kecuali kamera gimmick, kamera depth sensornya, dia pakai sensor dari Smart Sense. Ada yang tau nggak, Smart Sense itu dari pabrikan mana gitu. Tapi kalau dari Poco X6 Pro ini, mayoritasnya untuk kameranya ini dari lensanya dari OmniVision. Yaudah, kita langsung tes aja ya kehebatan dari kamera Poco X6 Pro ini. Ini perekaman 1080p di 30fps Poco X6 Pro. Tapi kestabilannya sih, ajib sih ini. Stabil sih ini. Ace-nya, ois-nya berjalan dengan baik sih ini. Kita lihat langit ya. Tuh, langitnya juga cakep. Kestabilannya sih, gue acungin jempol sih ini. Jalan-jarang kalau ada HP yang stabil parah begini. Kalau gue lihat langsung di HP-nya ya, tapi gue belum tau post-processingnya kayak gimana ini. Kalian dengerin juga hasil audionya, mikrofonnya. Oke, jadi ini 1080p di 30fps. Dan ini perekaman video di 1080p di 60fps. Nah, kalau 60fps kan biasanya lebih smooth nih dibanding 30fps pergerakannya tuh. Nah, lihatlah. Ini 1080p di 60fps, tapi kestabil ya. Tuh. Mantap nih. Kestabilannya di HP-HP Poco tuh menarik gitu. Kita lihat langitnya nih. Tuh. Ini langit dari sini. Kalian dengerin juga kualitas mikrofonnya. Oke, jadi lebih sebut aja sih kalau yang 60fps begini. Mantap nih. Oke, jadi ini adalah perekaman Poco X6 Pro di 4K ya, di 30fps. Nah, jadi kurang lebih begini hasilannya. Tuh. 4K 30fps kalian lihat detailnya ya, sama mikrofonnya juga, kalian dengerin nih. Suaranya bagus nggak? Jadi mau naik aja, Nan. Tau sebentar deh. Sama foto langit. Dynamic Rensa kayak gimana nih. Ini emang agak-agak mendung dikit sih, di daerah sini. Nah, kurang lebih kayak begini untuk kualitasnya. Kestabilannya juga, kayaknya sih stabil sih, gue lihat langsung dari HP-nya ini. Minim jitter gitu. Stabil sih ini. 4K 30fps. Oke, jadi 4K 30fps. Dan ini video kamera selfie. 1080p 30fps. Mentoknya di sini aja. 1080p 30fps. Dan kalian lihat kestabilannya nih. Hah. Dynamic Rensa juga bagus kok. Ini masih kelihatan awannya. Ini di belakang gue. Awannya masih kelihatan, dan kestabilannya juga oke nih. 1080p 30fps. Cakep kok ini. Tapi gue belum begitu ngelihat hasil detailnya sih. Karena gue harus lihat dulu di post-processing nanti. Nah, kurang lebih begini. 1080p di 30fps. Cakep. Jadi untuk foto pertama di Poco X6 Pro ini, menurut gue foto pemandangan kayak gini hasilnya ajib ya. Hasilnya cenderung ke natural. Tapi agak sedikit saturasi. Dan langitnya juga kelihatan pas. Sesuai gitu sama keadaan aslinya. SDR-nya juga mantep sih ini. Terus foto daun kayak gini lagi-lagi, foto yang ditangkap untuk saturasinya emang agak sedikit keluar ya. Dan detailnya juga masih dapet banget sih ini. Terus foto yang ada objeknya kayak gini juga udah bagus. Warnanya dapet. Nggak pucet. Dan lagi-lagi SDR-nya bekerja dengan baik. Terus lensa ultrawide-nya juga hampir sama kayak kamera utamanya. Untuk detailnya udah mantep. Warna langitnya kelihatan hidup. Nggak pucet. Dan SDR-nya emang cakep sih di Poco X6 Pro ini. Terus buat kamera depannya menurut gue hasilnya masih dalam batas aman sih. Detailnya juga udah lumayan. Buat upload ke sosmed juga udah lumayan keren. Dan ini untuk beberapa hasil foto lainnya dari kamera Poco X6 Pro. Poco X6 Pro ini juga udah lupa. kesimpulannya menurut gua performa kamera dari Poco X6 Pro ini masih sangat bisa diandelin banget harga enggak sampai lima juta tapi enggak kalah sama HP HP selevelnya intinya HP ini enggak cuma jual speed aja untuk urusan kameranya ya masih keren lah hai hai